Kisah menarik datang dari seorang pria di Kabupaten Kulonprogo, daerah istimewa Yogyakarta. Pasalnya, pria berusia 50 tahun itu membangun sebuah objek wisata mirip candi dari tumpukan batu. Pria tersebut mengaku jika aksinya itu berawal dari iseng menyusun batu agar terlihat rapi. Kini, hasil tumpukan batu yang menyerupai candi itu ramai dikunjungi oleh warga. Dikutip dari Kompas.com, pria tersebut bernama Sunardi, warga pendukuhan Kali Wiru, Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulonprogo. Di daerah tempat tinggalnya terdapat bukit kecil di tepi sungai Progo yang disebut sebagai Gunung Dayakan. Di bucuk Gunung Dayakan itu, dulunya warga melakukan penambangan batu untuk pondasi rumah. Sisa penambangan batu tersebut hanya dikumpulkan dan ditumpuk begitu saja menjadi semacam gundukan. Sunardi yang hanya tinggal 100 meter saja dari lokasi tersebut memiliki pemikiran tersendiri pada batu sisa itu. Ia merasa perlu mengelola lingkungan bekas tambang itu agar terkesan tidak membosankan. Akhirnya, ia timbul niat untuk menyusun batu agar terlihat lebih rapi. Kebetulan, Sunardi juga berniat menambang batu untuk dijual di lokasi itu. Pecahan batu yang pipih disisihkan lantaran tidak cukup nilai jualnya. Sunardi lalu menumpuk batu-batu tersebut dengan rapi hingga bertingkat mengerucut. Seiring berjalannya waktu, keisengan itu menghasilkan 12 candi-candian yang berdiri di sisi utara bukit. Titik yang paling tinggi sekitar 3 hingga 4 meter berdiri sebagai busatnya, kemudian dikelilingi oleh candi kecil. Satu candi ukuran sedang juga dikelilingi oleh candi yang kecil. Warga sekitar desa pun kini ramai menyempatkan diri ke sana untuk bersuaf foto lalu mengunggahnya ke media sosial. Tidak hanya karena candi-candian itu menarik perhatian, warga juga bisa menikmati panorama dari ketinggian berupa pemandangan sungai Progo yang indah. Dari keisengan Sunardi itu akhirnya berbuah manis. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tertarik dan menilai Gunung Dayakan punya potensi besar untuk menjadi objek wisata ke depan. Bupati Kulon Progo, Sutejo bersama jajarannya sempat meninjau candi tersebut, yang menandakan akan dijadikan calon destinasi wisata dalam program gerakan Sambang Go atau yang biasa diartikan Sambang Kulon Progo. Kegiatan itu adalah gerakan yang diluncurkan Dinas Pariwisata Kulon Progo pada tahun 2020. Sambang Go bertujuan untuk menggerakan sektor pariwisata di Kulon Progo yang sempat berhenti karena adanya COVID-19. Bupati Sutejo mengapresiasi usaha Sunardi dalam membangun dan mengelola calon destinasi wisata. Sutejo mengharapkan keberlanjutan dalam mempertahankan daya tariknya. Sementara itu, Sunardi sendiri mengaku bersedia bila Gunung Dayakan dijadikan objek wisata di kemudian hari. Ia senang karena warga yang akan merasakan dampak positifnya seperti perekonomian kalibiru semakin baik. Kini warga setempat secara sukarela mulai menata kawasan tersebut. Mereka gotong royong, memperbaiki jalan, dan membersihkannya. Bahkan warga juga merencanakan adanya panggung teater hingga gardu pandang ke depannya. Demikian Tribu News Update kali ini. Nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribu News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!